Kita ke informasi pertama, pemirsa dua orang pemuda tewas dihakimi masalah setelah kepergok mencuri sepeda motor di halaman masjid saat para jemaah melakukan ibadah sholat di Medan Sumatera Utara. Kedua pelaku sempat bersembunyi di atap rumah warga, namun naas pelaku terjatuh dan tertangkap warga. Ratusan warga mengerumuni dua pemuda pelaku pencurian sepeda motor yang sudah terkaparah di Jalan Tuasan Gang Rukun, Kelurahan Siderejo Hilir, Kejamatan Medan, Tembung Medan, Sumatera Utara, Jumat Balap. Kedua pelaku yang beraksi dengan mencongkel kunci motor di pergoki korban yang langsung berteriak hingga mengundang ratusan masa. Pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di atap rumah warga. Naas pelaku terjatuh dari atap rumah dan ditangkap warga yang kemudian menghakiminya. Petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi pelaku, namun keduanya tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit Bayangkara, Medan.